Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Berkata, ia bagi mengiktiraf peranan penting golongan itu kepada negara. Baginda telah menitakan supaya Kutbah Jumaat di Negeri Perak pada 26 Mei esok bertemakan kewartawanan menyempurnakan tugas berlandaskan nilai-nilai Islam. Baginda turut memperkenankan para pengamal media diberikan penghormatan membaca Kutbah Jumaat di masjid-masjid di Negeri Perak pada 26 Mei esok, katanya. Muhammad Anwar berkata Jabatan Penyiaran Negeri Perak dan Persatuan Pengamal Media Perak telah mengemukakan tiga nama pengamal media kepada Jabatan Agama Islam Perak JAIPK untuk mendapat tauliah sementara membaca Kutbah di tiga masjid di Negeri itu. Sultan Nazrin Shah turut memberi perkenan kepada editor Rencana Agama dan Sastra Berita Harian Muhammad Nazmi Yaqub untuk membaca Kutbah Jumaat di Masjid Negeri Masjid Sultan Idris Shah dua esok. Wartawan Sinar Harian Perak Sefullah Ahmad pula akan membaca Kutbah di Masjid Sultan Azlan Shah Ipoh dan penerbit rancangan RTM Perak Muhammad Fahmi Muhammad Nur akan menyampaikan Kutbah di Masjid Muhibuddin Shah Ipoh, katanya. Sambutan Hawana 2023 akan diadakan di Ipoh dari 27 hingga 29 Mei ini dengan mengangkat tema Media Bebas Tunjang Demokrasi untuk memberi penekanan semula terhadap isu kebebasan media dalam menjalankan tugas mereka. Majlis Kemuncak Hawana 2023 akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datu Seri Anwar Ibrahim pada 28 Mei.